Kemudian penindakan juga dilakukan di sebagian wilayah yang ada di kecamatan Mojoroto. Seperti yang saat ini dilakukan, yakni di toko yang menjual rokok. Para pedagang terkadang kurang paham mengenai rokok ilegal, sehingga kegiatan semacam ini sangat tepat dilakukan. Dan apabila ditemui pedagang yang nakal, nantinya akan tetap mendapat pengarahan dan sanksi yang sesuai. Selama ini kita bergugas untuk yang wilayah Kediri, kota khususnya Wimah, kita temukan rokok ilegal. Namun mungkin di wilayah lain kita selama ini melakukan kerja kubur, juga ada beberapa yang kita temukan rokok ilegal. Mengapa target penindakan adalah pasar-pasar yang ada di Kota Kediri? Karena pasar adalah tempat transaksi antara produsen dan konsumen yang merupakan komoditas untuk mewadahi kebutuhan sebagai demand atau supply. Operasi pasar terus dilatihkan. Ini dilakukan dengan menyisiri pasar hingga rokok bagian dalam. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan kotak diri zero rokok ilegal. Rokok sendiri di kalangan masyarakat sekarang ini seperti kebutuhan pokok, yang mana tidak sedikit orang yang tergantungan akan rokok. Tidak hanya rokok, seiring perkembangan zaman juga banyak masyarakat yang memakai vape dengan liquid yang berbeda-beda. Semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan rokok, maka semakin banyak pula para penjual rokok maupun barang kena bea cukai lainnya. Namun yang harus diperhatikan, di sini masyarakat harus menjadi penjual serta pembeli yang cerdas, yang tidak merugikan negara. Melalui sosialisasilah hal tersebut dapat dicegah. Lebih dari itu, juga dapat menumbukkan perekonomian nasional melalui industri tembakang. Masyarakat selalu diimbau untuk dapat berperan serta dalam kegiatan kotak rokok ilegal. Dengan cara melaporkan adanya peredaran rokok ilegal kepada biaya cukai, pelaporan juga dapat melalui media sosial resmi yang ada. Secara kumusi biasanya lebih ke tidak dilekatinya kita cukai pada perusahaan-perusahaan. Kemudian, kita yang kesifatnya dipakai lagi, kita berkata, kemungkinan kita yang bukan perusahaan-perusahaan akan lebih seperti itu. Kegiatan semacam ini tidak hanya berhenti dan dilakukan sekali ini saja. Namun, Satpol PP Kota Kediri dengan mengajak beberapa tim gabungan akan terus melakukan sinergita serupa untuk menggalakkan kempur rokok ilegal. Tentunya ke depan dengan terus berevaluasi serta berinovasi. Terima kasih telah menonton! Rokok tembakau merupakan salah satu komoditas perkebunan yang cukup strategis karena memiliki daya saing yang tinggi dan turut memberikan kontribusi perekonomian nasional melalui penyerapan tenaga kerja serta menjadi salah satu komponen penerimaan negara melalui penghutan cukai. Sayangnya, masih banyak pengusaha hasil tembakau khususnya rokok yang mengedarkan nasib produksinya dengan tidak resmi alias legal. Padahal apabila seluruh pedagang dan produsen taat dapat mesejahterakan para petani tembakau. Biasanya, para pedagang ecer maupun pembeli mendapatkan iming-iming harga rokok murah. Dengan murahnya, harga yang ditawarkan menjadikan mereka terkiur untuk mengedarkan rokok ilegal maupun untuk dikonsumsi sendiri. Di setiap wilayah, isu-isu peredaran rokok ilegal masih ada. Namun hal tersebut tak menyurutkan semangat untuk para satpol PP Kota Kediri bersama B.A. Cukai Kediri dan pihak terkait untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk memasmi rokok ilegal khususnya yang ada di Kediri. Kediri dan pihak terkait untuk menjadikan mereka terkait masalah. Karena orang-orang itu yang tersebut, yang tidak tinggi. Jangan memakai hamunnya, nanti ada saksi. Kediri dan pihak terkait untuk menjadikan mereka terkait. Terima kasih telah menonton